Hari ini kita mau cuci bantal Oke, jadi aku punya dua bantal yang berbeda Ini mereknya Sentral Bantal ini baru banget Dan mungkin barunya baru sekitar 7 bulan Udah pernah sekali dicuci Dan sekarang mau aku cuci lagi Nah, sekarang sebelum kita mencuci Baiknya kita akan membaca dulu Instruksi yang ada di bantal ini Oke, sesuai dari yang aku baca di instruksi Bantal ini tuh boleh Dicuci di mesin cuci Dan kalau untuk mau dapetin hasil yang paling bagus Pakainya air hangat Tapi karena aku gak pake sistem air hangat Jadi aku akan pake air biasa aja Oke, let's check this out Oke, jadi setelah kita lepas sarungnya Ini juga bakal aku cek dulu Jadi sebenernya bantal ini Karena yang udah aku bilang ini masih baru Sebenernya masih bersih Tapi biasanya ada bekas-bekas Kayak keringet kayak gitu Yang akhirnya membuat bagian bantal itu Menjadi menguning Dan itu sangat-sangat lah normal So it's okay Nah, sekarang ini adalah mesin cuciku Di mesin cuci Zeromatic Laguna Ini warna hitam Ini kapasitasnya 8 kilo Dan ini adalah wadah untuk sabun dan juga pewanginya Yang aku suka dari mesin cuci ini adalah Karena dia juga termasuk support untuk aliran air yang gak terlalu kenceng gitu Terus abis itu aku juga suka karena dia juga termasuk yang pengoperasiannya tuh gampang Nah, sekarang aku bakal masukin ini deterjen Aku suka banget pake deterjen cair Supaya dia gak menggumpal Terus juga aku kasih tadi pewangi Nah, deterjennya dikit aja Nah, karena dia cuma cukup untuk satu bantal Jadi yaudahlah ya Kita akan Dan cuci-nya satu persatu aja Jadi pertama-tama kalau kita udah colokin Kita pencet dulu on-nya Nah, terus dia bakal kayak gini Tuh, ada lampunya Bagus ya Terus abis itu Aku akan pilih kadar modenya itu Di cepat aja Terus aku akan pilih Dia disini Bisa cuci aja Bisa bilas aja Dan juga bisa peras aja Cuman disini aku akan pake yang full set Jadi ada cuci Bilas terus peras Tapi aku gak pake rendam dulu Terus abis itu Aku akan setting bagian airnya Disini ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga Terus aku agak galau nih Antara tingkat dua atau tingkat tiga ya Karena ini kan bantalnya agak fluffy Tapi Aku akhirnya pilihnya mode ketiga sih Baru setelah itu Kalau misalnya kalian udah yakin Tinggal pencet Start aja Nah, langsung keluar airnya Jadi dia akan Keluarin dulu airnya Terus dia akan mencuci Terus dia akan Ngurangin airnya Terus abis itu Kalau misalnya airnya udah berkurang Terus dia Keringin Terus abis itu dia akan kasih air lagi Untuk kasih pewangi Kayak gitu Sampai selesai Nih Airnya aku ganti ya Jadi mode tiga Supaya Si Bantalnya ini bener-bener kendam Dan ini dia setelah 33 menit Bantalnya udah selesai Dia udah kering juga Tapi emang ini Bagus Bahannya jadinya agak fluffy Oke Thank you for watching Ini dia bantalnya Udah selesai kecuci Bye 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 Bye